Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh mengingatkan Pemko Payakumbuh dan pihak terkait untuk menindak pelaku usaha yang tidak taat aturan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh, Erman Ali, mengapresiasi ketegasan pemerintah Kota Payakumbuh dan Dandim 030650 yang melakukan patroli ke sejumlah tempat hiburan malam. Dalam patroli unit Intel Kodim 030650 kota hanya menemui puluhan wanita berpakaian ketat yang tengah menemani tamu di beberapa bilik karaoke yang ada di Kota Payakumbuh. Maraknya kafe dan tempat hiburan yang tidak mentati aturan berupa buka hingga dini hari dan panggaran lainnya menurut MUI Kota Payakumbuh perlu disikapi oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Selain tindakan tegas, bila perlu kafe dan tempat hiburan yang sering melanggar aturan, izin usahanya dicabut agar ini menjadi efek jera bagi kafe dan tempat hiburan lainnya. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemui yang berwenang, seperti Sarpo PP, Pak Wali, Ketua DPRD, dan sebagainya, untuk menghilangkan atau menyesati dan memberikan pembinaan kepada KPKP atau masyarakat lainnya yang ada di Kota Payakumbuh. Meski perputaran ekonomi bergerak dengan adanya tempat hiburan, harus sesuai dengan adat basan di syarat, syarat basan di kitabullah. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Eduard, TVRI, Sumatera Barat.